Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya selaku masyarakat prihatin melihat buzzer-buzzer yang saling hujat antara satu dan lain terkait hal-hal yang sebenarnya menurut saya itu kurang begitu penting dalam tata kenegaraan bangsa Indonesia ini secara umum bahwa media sosial yang dipakai oleh para buzzer itu kadang-kadang secara pengetahuan itu lemah kadang-kadang secara empirik data, validasi data juga lemah jadi bagaimana caranya kalau ingin menjadi buzzer yang profesional ada dua hal yang harus diperhatikan oleh para buzzer-buzzer yang bergentayangan di dunia Wetsos yang pertama adalah kuasailah materi sejarah sejarah itu adalah ilmu dari pengetahuan sejarah itu adalah ibu dari pengetahuan sekali lagi sejarah itu adalah ibu dari pengetahuan jadi dengan mempelajari hal-hal yang bersifat kesejarahan maka seorang buzzer tidak terperangkap pada pemikiran-pemikiran yang sempit yang kedua lakukanlah cross and check jadi bagi para buzzer yang merupakan profesi lakukanlah cross and check sebelum mengkontra ataupun merespon hal-hal yang terkait dengan dukung-mendukung itu jadi itulah dua hal yang harus diperhatikan oleh para buzzer untuk menjadi buzzer yang baik dan bijak yang pertama adalah pelajari sejarah yang kedua melakukan cross and check demikian syarat menjadi buzzer profesional kurang lebihnya mohon maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh